Baik, teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas chapter ke-18 dan ke-19 ya. Yaitu jenis-jenis soal apa aja yang cara mengerjakannya kita selain menggunakan scan dan scheme, kita juga harus menarik kesimpulan dari dalam teks seperti itu. Nah, tapi kita review sedikit mengenai reading. Jadi reading nanti teman-teman dikasih waktu 55 menit untuk mengerjakan 50 pertanyaan. Nah, 50 pertanyaan itu dibagi ke dalam 5 teks. Jadi setiap teks itu rata-rata terdiri dari 10 pertanyaan, teman-teman. Walaupun kadang ada yang 9, kadang ada yang 11 seperti itu. Tapi rata-rata itu 10 seperti itu. Nah, tipsnya dalam reading itu jangan membaca teksnya dulu. Karena tidak semua informasi yang ada di teks itu ditanyakan. Dan akan membuang waktu ketika kita akan membaca seluruhnya. Kemudian nanti kalau lupa baca lagi seluruhnya lagi, lupa baca lagi seluruhnya. Itu akan membuang-buang waktu seperti itu. Oke, jadi baca dulu soalnya baru nanti kita tahu trik apa yang bisa dipakai untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baru kita baca teks seperti itu. Kemudian vocabnya teman-teman nanti yang akan menjadi penentu atau yang akan sangat membantu teman-teman mengerjakan soal reading ini. Jadi ketika belajar atau latihan menemukan vocab baru silahkan ditulis. Nah, dari yang saya bilang tadi, baca soalnya dulu teman-teman akan tahu triksnya. Jadi cara mengerjakan soal tersebut. Nah, untuk cara mengerjakan tergantung dari jenis soalnya ya itu ada tiga teman-teman. Yaitu yang pertama itu baca topic sentence atau kalimat pertama di setiap paragraf. Kemudian yang kedua ada scan dan scheme. Jadi lakukan dulu pencarian atau baca cepat ya sampai menemukan informasi yang disebutkan di soal seperti itu. Karena informasi yang ditanyakan itu mengklaster atau menggrombol di satu posisi di teks seperti itu. Dan yang terakhir itu teman-teman harus membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan dari informasi yang ada di teks seperti itu. Nah, untuk jenis-jenis soal yang cara mengerjakannya, teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Itu adalah pertanyaan reading yang menanyakan garis besar dari teks tersebut. Yaitu yang pertama, gagasan pokok atau main idea. Kemudian yang kedua itu adalah organisasi ide ya atau bagaimana ide itu dikembangkan atau pengembangan ide. Seperti jadi bagaimana penulis itu mengembangkan ide di dalam teksnya. Kemudian yang terakhir itu tone atau suasana hatinya penulis ya yang dituangkan ke dalam teksnya. Kemudian ada purpose, itu maksud si penulis menulis teks tersebut. Dan ada juga course itu adalah bidang keilmuan apa yang membahas topik yang dibahas sama si penulis seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, jenis-jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman harus melakukan scan dan scheme dulu ya. Atau membaca cepat, itu adalah yang pertama, itu mencari informasi. Mencari letak informasi atau locate information. Nah, ini bisa dikenali dari pilihan gandanya. Kalau pilihan gandanya menyebutkan lain keberapa, lain keberapa, lain keberapa. Nah, itu adalah jenis soal ini ya, teman-teman. Oke, kemudian yang kedua, pronoun reference atau rujukan kata ganti. Nah, untuk dirujukan kata ganti, letak kata gantinya sudah disebutkan di dalam soal. Teman-teman tinggal baca dari kalimat sebelumnya. Karena namanya kata ganti itu mengganti kata benda yang sebelumnya sudah disebutkan. Seperti itu. Kemudian stated detail, itu adalah yang manakah di antara A, B, C, D yang benar mengenai suatu topik atau kata kunci di soal. Seperti itu. Kemudian kalau unstated detail, itu adalah detail yang tidak ada atau tidak benar mengenai suatu topik di dalam teks. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah soal vocabulary ya, teman-teman. Nah, hari ini kita akan mempelajari teknik yang ketiga untuk mengerjakan reading ya, atau teknik terakhir seperti itu. Yaitu membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan. Jadi, kayak main tebak-tebakan seperti itu, teman-teman. Nah, jenis soal ini adalah pilihan A, B, C, D-nya itu tidak akan ada di teks. Tapi informasi yang nyambung atau yang bisa kita analogikan, bisa kita sambung-sambungkan, itu ada. Jadi, kita harus menggunakan analogi ya di sini, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk jenis soal pertama, yang cara mengerjakannya adalah inferencing atau menarik kesimpulan dari inferring ya. Maksud saya, itu menarik kesimpulan dari teks, itu ya inference itu sendiri, atau pertanyaan yang menanyakan kesimpulan, seperti itu. Jadi, inference sendiri, definisinya adalah kesimpulan atau kemungkinan yang dibuat berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Jadi, pilihan A, B, C, D itu tidak ada di teks, teman-teman. Tapi ada yang nyambung, salah satu, seperti itu. Kemudian yang kedua, cara mengenali jenis soal ini, jika teman-teman menemukan ada kata implied, artinya disimpulkan, sama kayak invert, artinya disimpulkan atau ditarik kesimpulan, seperti itu ya. Kalau tidak begitu, ada kata likely atau probably, artinya mungkin. Nah, berarti kita hanya disuruh membuat kemungkinan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Cara mengerjakannya, sama ya, baca soalnya dulu, teman-teman cari kata kunci di soal. Yang ditanyakan itu mengenai apa? Kalau di soal teman-teman tidak menemukan kata kunci, lanjut ke pilihan A, B, C, D. Pilihan A, B, C, D itu membicarakan tentang apa? Berarti kata kuncinya di situ. Oke, kalau sudah ketemu kata kunci yang ditanyakan, cari kata kunci tersebut di dalam soal. Ya, teman-teman. Kalau sudah ketemu, kemudian baca informasi apapun mengenai kata kunci yang ditemukan, kemudian hubungkan dengan pilihan A, B, C, D. Seperti itu. Oke, jenis soal inference ini sebenarnya gampang, teman-teman, karena inference ini biasanya munculnya di akhir-akhir. Jadi misalkan kalau saat teks reading itu kan ada 10 soal. Jadi biasanya munculnya di nomor ke-8, atau ke-9, atau ke-10. Maksudnya adalah kita sudah tahu ketika kita menjawab nomor 1 sampai nomor 7, itu kita masih ingat. Yang ditanyakan tadi itu disebutkan di nomor berapa. Misalnya seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Jadi sama ya, kita baca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, yang manakah di antara berikut ini, mungkin, ada kata mungkin. Not, bukan. Berarti yang mungkin bukan sebuah kata dalam bahasa Hawaii. Kata kunci, teman-teman, adalah kata bahasa Hawaii, atau kata dalam bahasa Hawaii. Oke, yang mana kalau kita cek, atau menggunakan scan dan scheme, bahasa Hawaii itu dibahas di paragraf 1, teman-teman. Oke, kita baca ya. Jadi bahasa Hawaii merupakan sebuah bahasa yang merdu. Yang di dalamnya, semua kata itu didapat atau dibuat dari susunan alfabet yang hanya terdiri dari 12 huruf saja. Nah, kalau kita punya 26 ya, bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Hawaii cuma 12, teman-teman. Yang lima itu vokal, A, I, U, E, O. Jadi mereka sama, vokalnya A, I, U, E, O. Dan tujuh konsonan. Nah, yang beda huruf matinya atau konsonannya. Itu cuma ada tujuh, yaitu H, K, L, M, N, P, sama W. Nah, kemudian setiap silabel atau setiap suku kata di dalam bahasa itu, atau bahasa Hawaii, itu berakhiran dengan vokal. Jadi pasti berakhiran dengan A, I, U, E, O. Dan dua konsonan tidak pernah muncul bersamaan. Jadi enggak boleh gandeng. Dua konsonan enggak boleh ketemu barengan. Enggak boleh gandeng, teman-teman. Pasti dipisah dengan vokal. Kemudian jadi vokal itu memiliki frekuensi yang lebih tinggi dalam bahasa Hawaii dibandingkan dalam bahasa Inggris. Kita cek pilihan ABCD yang sesuai dengan ketentuan tadi. Kalau teman-teman cek, Alpha, Mahalo, Bravo, Mahi-Mahi, Charlie, Mclea, Delta, Moana. Ini teman-teman cari di teks tidak akan ketemu. Karena pertanyaannya jenisnya adalah mungkin. Jadi memang tidak tertulis. Jadi kita disuruh menarik kemungkinan sendiri berdasarkan fakta yang ada di dalam teks tadi. Di teks tadi sudah ditentukan. Kita tinggal hubungkan saja pilihan ABCD. Yang Alpha, Mahalo. Ada tiga suku kata dalam satu kata. Suku kata itu pembacaan, teman-teman. Itu suku katanya ada Ma, kemudian Ha, kemudian Lo. Setiap suku kata itu berakhiran dengan vokal A, A, O. Kemudian konsonannya tidak pernah ketemu. Jadi dipisah. M, H, sama L-nya dipisah sama vokal semua. Berarti ini mengikuti aturan dalam bahasa Hawaii. Yang ditanyakan tadi adalah yang mungkin bukan bahasa Hawaii. Berarti Alpha bukan. Yang Alpha bukan jawabannya maksud saya. Karena dia adalah kata dalam bahasa Hawaii. Kalau yang Bravo, Mahi, Mahi. Di situ ada empat suku kata. Mah, kemudian Hi. Mah, kemudian Hi. Setiap suku kata berakhiran dengan vokal A, I, A, I. Kemudian konsonan yaitu M sama H-nya itu selalu dipisah dengan vokalnya. Maksud saya. A, I, A, I itu memisahkan M, H, M, H. Oke, berarti yang Bravo mengikuti aturan bahasa Hawaii. Oke, berarti itu bukan jawabannya. Kalau yang Charlie, Me, Clea. Nah, di situ ada K sama L ketemu bareng. Yang menatakan tadi aturan dalam bahasa Hawaii, dua konsonan itu tidak boleh muncul barengan. Ya, di situ ada K sama L muncul barengan. Berarti ketemu. Yang bukan kata dalam bahasa Hawaii adalah yang Charlie. Seperti itu. Kalau yang Delta itu ada Mo, A, Na. Ada tiga suku kata ya, teman-teman. Ada Mo, kemudian Na, kemudian Na. Setiap suku kata berakhiran dengan vokal yaitu O, A, sama A. Kemudian M sama N-nya itu tidak ketemu. Jadi pisah ya. Berarti kemungkinan Delta juga kata dalam bahasa Hawaii. Nah, berarti ketemu ya. Yang salah adalah yang. Maksudnya yang jadi jawaban atau yang bukan kata dalam bahasa Hawaii adalah yang Charlie. Nah, untuk inference ini memang teman-teman harus cermat dengan soalnya. Ya, atau dengan jadi benar-benar dipahami soalnya. Seperti itu. Baru kita nanti bisa menarik kesimpulan. Seperti itu. Selain soal, jawaban juga ya, teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke latihan. Ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silahkan. Tidak ada ya, berarti. Kita lanjut ke latihan soal. Sama, kalau reading jangan takut salah ya. Dicoba dulu, teman-teman. Di sini ada dua soal. Waktunya berarti dua menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Tidak ada ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, dua menit sudah habis, teman-teman. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya. Atau sedapetnya teman-teman dulu. Kemudian nanti kita bahas bersama. Baik, ada jawaban. Alfa Charlie, Bravo Charlie, Bravo Delta, Bravo Charlie. Oke, kita cek bersama ya, teman-teman. Di situ nomor satu pertanyaannya adalah, It is implied. Nah, ada kata implied. Berarti kita diminta menarik kesimpulan ya. Dari dalam teks, bahwa jika sebuah kayak itu memiliki dua lubang, maka, kata kunci teman-teman adalah lubang dikayak. Jadi jumlah lubang dikayak itu untuk apa? Nah, kita cek lubang dikayak itu disebutkan atau dibahas di paragraf kedua ya, di kalimat kedua. Nah, kalau kita baca kalimatnya berbunyi, sebuah kayak itu umumnya dibuat dengan satu lubang di decknya untuk satu penumpang. Namun, beberapa kayak itu dibuat untuk dua. Maksudnya untuk, kan sebelumnya ada four, one rider. Nah, setelahnya for two, maksudnya two riders. Ya, atau dua penumpang. Karena deck dari sebuah kayak itu ditutup atasnya, kecuali untuk lubang atau lubang-lubangnya untuk penumpang atau penumpang-penumpangnya. Jadi lubangnya itu dipakai oleh si pengendaranya, rider-nya, teman-teman. Oke, jadi kalau satu pengendara berarti satu lubang, kalau dua pengendara kayak itu bisa dipakai untuk dua. Sorry, kalau dua lubang berarti kayak itu dipakai untuk dua pengendara. Kita cek A, B, C, D. Yang alpha, it accommodates to riders. Dia memuat atau menampung dua penumpang. Nah, ketemu ya. Jadi yang ngomongin tentang penumpang hanya yang alpha, teman-teman. Kalau yang Bravo, kayak itu kurang stabil dibandingkan kayak dengan satu lubang. Tidak ada hubungan tingkat kestabilan dengan lubang yang ada di kayak tadi, ya, teman-teman. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, kayak dengan dua lubang itu sama besarnya dengan umiak. Nah, tidak ada ukuran besar kecilnya, ya, teman-teman. Di situ tadi, jadi lubangnya dipakai untuk ridernya. Kalau yang delta, kayak dengan dua lubang itu tidak bisa digunakan di laut. Nah, tidak ada keterangan seperti itu, ya, teman-teman. Kita nggak bisa menyimpulkan seperti itu. Berarti fix jawabannya yang alpha tadi. Jadi dua lubang untuk dua penumpang, seperti itu. Kemudian nomor dua, bisa ditarik kesimpulan dari teks bahwa sebuah contoh dari binatang yang disebutkan kemungkinan adalah binatang yang disebutkan itu ditulis di kalimat terakhir, teman-teman. Dari teks ini, ya. Jadi kalimatnya berbunyi. Umiak itu digunakan untuk menarik harta benda dari satu kem, dari satu tempat kem atau titik kem, gitu ya, menuju ke titik kem yang lain. Dan dia digunakan untuk, maksudnya umiak itu digunakan untuk berburu binatang-binatang yang lebih besar, yang terlalu besar untuk diburu menggunakan kayak. Nah, kita cek ABCD, binatang yang terlalu besar untuk diburu menggunakan kayak, ya, teman-teman. Yang alpha, a kangaroo. Kanguru. Nggak mungkin kita berburu kanguru pakai kayak, ya, teman-teman. Karena kayak dipakai di air, dia sejenis perahu. Sedangkan kangaroo hidupnya di darat. Berarti alpha bukan, nggak nyambung. Kalau yang bravo, a snake. Nah, sebesar-besarnya ular laut, ya, teman-teman, itu bisa ditarik menggunakan kayak. Atau misalkan kalau mau ditaruh di tengah-tengahnya, di atasnya itu masih bisa. Karena ular laut itu kecil, ya, teman-teman. Kalau yang Charlie, a whale. Seekor paus. Nah, ketemu. Karena kalau kayak dipakai untuk berburu paus, yang ada bukan pausnya ditarik sama kayak, yang ada kayaknya ditarik sama paus, ya, teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang Charlie. Kalau yang delta, a salmon. Seekor salmon. Nah, sebesar-besarnya salmon itu masih bisa ditarik menggunakan kayak, ya, teman-teman. Jadi, jawabannya binatang yang terlalu besar untuk diburu menggunakan kayak, itu adalah apa namanya, paus tadi. Yaitu jawabannya yang Charlie, seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, yaitu nomor 3, 4, dan 5. Tiga soal, berarti waktunya tiga menit. Silahkan, teman-teman. Terima kasih. 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 di antara BQD ini atau ABCD berikut ini itu bisa ditarik kesimpulan di dalam teks atau disimpulkan di dalam teks. Kita cek di soal belum ada kata kunci, berarti kita cek di pilihan ganda. Yang Alpha, Giant Sequoia itu lebih tinggi dibandingkan California Redwood. Kalau yang Bravo, California Redwood itu tidak sama besar kelilingnya dengan Giant Sequoia. Kalau yang Charlie, California Redwood memiliki berat lebih besar dibandingkan Giant Sequoia. Kalau yang Delta, makhluk hidup yang lain itu lebih besar dibandingkan Giant Sequoia. Di sini ngomongin tentang ukuran, entah tinggi atau besar kelilingnya. Kita cek saja di teks. Untuk ukuran, itu dibahas di paragraf kedua full, itu ngomongin tentang ukuran dari kedua pohon itu. Kita baca. Yang pertama, California Redwood itu merupakan pohon hidup tertinggi dan faktanya merupakan makhluk hidup tertinggi. Jadi ciptaan Tuhan tertinggi di bumi itu adalah California Redwood. Artinya tidak ada makhluk yang lebih tinggi ukurannya dibandingkan California Redwood. Kemudian ketinggian dari Redwood yang paling tinggi di rekor adalah 385 kaki atau 120 meter. Meskipun tidak cukup atau meskipun tidak sama tingginya dengan California Redwood, dengan hanya ketinggian 320 kaki atau 100 meter, Giant Sequoia itu merupakan makhluk hidup terbesar dan yang paling besar. Jadi Giant Sequoia itu pernah diukur atau pernah memiliki ukuran itu lebih dari 100 kaki atau 30 meter di sekeliling base itu batangnya, di sekeliling batang bawahnya itu ya base teman-teman namanya. Dengan bobot atau dengan berat itu lebih dari 6.000 ton. Oke itu tadi kita cek lagi ya pilihan ABCD. Yang Alpha Giant Sequoia itu lebih tinggi dibandingkan California Redwood. Yang Alpha jelas salah ya teman-teman, karena dijelaskan California Redwood lah yang paling tinggi. Jadi makhluk hidup ciptaan Tuhan yang paling tinggi di bumi itu adalah California Redwood. Berarti nggak ada yang lebih tinggi, namanya aja paling. Seperti itu. Berarti yang Alpha salah, bukan itu jawabannya. Kalau yang Bravo, California Redwood itu tidak sama besar kelilingnya dengan Giant Sequoia. Nah ketemu ya teman-teman, jawabannya yang benar adalah yang Bravo. Karena jelas-jelas tadi disebutkan memang yang paling besar kelilingnya itu adalah Giant Sequoia maksudnya. Kalau yang Charlie, California Redwood itu memiliki berat lebih dari Giant Sequoia. Nah di teks itu hanya disebutkan berat dari Giant Sequoia saja teman-teman. 6.000 ton. Lebih dari 6.000 ton. Sedangkan California Redwood kita nggak tahu beratnya ada berapa. Nah kita nggak bisa membuat perbandingan jika variable salah satunya tidak ada. Seperti itu berarti Charlie, bukan? Kalau yang Delta, makhluk-makhluk hidup yang lain itu lebih besar dibandingkan Giant Sequoia. Jelas bukan ya teman-teman? Karena dijelaskan tadi Giant Sequoia merupakan makhluk hidup terbesar di bumi. Seperti itu. Oke, Sir kok kayaknya semua teksnya harus dibaca dulu semuanya baru bisa bertanya. Ya, that's right. Jadi gini teman-teman, untuk Scan dan Scheme itu kan istilahnya artinya adalah membaca cepat. Ya kan? Jadi teman-teman baca dari awal sampai menemukan informasi yang ditanyakan. Oke. Entah di soal, entah di jawaban. Kalau di soal nggak ada kata kunci berarti di jawaban. Seperti itu. Oke. Tapi yang saya bilang di awal tadi ya, teman-teman, ketika saya buka tadi. Jadi kalau misalkan jenis soal ini biasanya muncul di akhir-akhir bagian dari setiap teks. Biasanya nomor 8, nomor 9, nomor 10. Jadi teman-teman nanti mengerjakan soal inference ini, jenis imply, ada infer, atau possibly, atau likely. Nah itu teman-teman sebenarnya sudah mengerjakan soal-soal nomor 1 sampai 7. Nah itu biasanya sudah kelewatan, sudah disebutkan mengenai kata kunci di soal inference ini. Jadi ini yang saya alami ketika tes, teman-teman. Nah jadi tinggal nginget-nginget saja. Tadi itu disebutkan di mana ya? Saya ingat saya di sini. Coba cek lagi scan dan skim. Nah itulah namanya scan dan skim, teman-teman. Oke. Nah tapi karena kita latihan, latihan kita hanya membahas inference saja, nggak ada soal-soal sebelumnya. Nah otomatis teman-teman harus menggunakan scan dan skim dulu. Seperti itu. Sama kok ketika teks nanti, ketika teman-teman lupa letaknya di mana, ya tetap harus menggunakan scan dan skim dulu. Seperti itu. Oke dapet ya. Untuk menerjemahkannya, itu processing teman-teman. Jadi sambil baca itu teman-teman langsung sambil artikan saja. Jadi tidak perlu satu-satu ya, karena nanti kelamaan. Jadi memang untuk teknik atau skill scan dan skim, itu memang perlu dilatih, perlu dibiasakan supaya nanti dengan gerak mata saja kita bisa langsung menyekan. Namanya scan itu bukan read, teman-teman. Kalau read itu carefully. Kalau scan itu hanya sekilas saja sampai menemukan yang ditanyakan. Baru kalau sudah ketemu, kita cermati seluruh informasi yang membahas tentang informasi tersebut. Kemudian kita cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Seperti itu ya. Oke, that's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum lanjut ke latihan berikutnya. Tidak ada teman-teman? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke nomor berikutnya. Tapi sebenarnya yang saya bilang tadi di awal ya, ini tidak akan sesulit ketika kita latihan, teman-teman. Karena teman-teman sudah membahas atau mengerjakan nomor 1 sampai 7 atau nomor 1 sampai 8 tergantung nomor ini atau jenis ini soal ini itu dikeluarnya nomor berapa. Seperti itu. Tapi memang biasanya keluarnya di belakang-belakang atau di akhir-akhir. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Di sini nomor 6, 7, dan 8. Dicoba dulu ya. Membahas tentang permainan monopoli. Jangan takut salah, waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Silahkan teman-teman. Silahkan teman-teman. Silahkan teman-teman. Silahkan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita cek bersama. Kata kunci teman-teman adalah versi Monopoly yang mana itu disebutkan di awal paragraf 2. Di situ disebutkan meskipun permainan itu, maksudnya Monopoly, itu sekarang diterbitkan atau dipublikasikan dalam berbagai bahasa dan versi dengan lokasi-lokasi dan nama-nama tempat. Asing yang disesuaikan dengan bahasa yang dipakai di papan tersebut. Maksudnya, jika papan tersebut menggunakan versi berbahasa Indonesia, maka nama-nama tempatnya nanti ya, nama-nama yang ada di Indonesia maksudnya seperti itu. Ada Borobudur, ada Monas misalnya seperti itu. Teman-teman, kayaknya ada Raja Empat seperti itu. Nah kalau di sini pertanyaan tadi yang berbahasa versi Perancis, ya sudah berarti pasti ada bangunan yang terletak di Perancis seperti itu ya. Kita cek ABCD, bangunan yang terletak di Perancis. Jadi kadang menuntut kita untuk menggunakan analogi atau ilmu pengetahuan umum kita ya, teman-teman. Jadi yang Alpha Atlantic City, New Jersey, itu tempatnya di Amerika. New Jersey itu yang buat tufel, teman-teman. Namanya ETS, ETS itu tempatnya di New Jersey sana, berarti Amerika ya. Berarti bukan Perancis, Alpha bukan. Kalau yang Bravo, Germantown, Pennsylvania. Sama, Pennsylvania itu letaknya di Amerika, teman-teman. Yang Charlie Boardwalk itu tempatnya di Atlantic City, New Jersey. Sama, Amerika juga. Jawabannya adalah yang Delta ya, Menara Eiffel, teman-teman. Jadi papan monopoli yang menggunakan bahasa Perancis itu ada bangunan atau peta yang dia namanya adalah Menara Eiffel. Maksudnya seperti itu. Berarti nomor enam jawabannya Delta. Kemudian nomor tujuh, bisa ditarik kesimpulan bahwa Darrow memilih Atlantic City sebagai settingan. Awal dari monopoli karena, oke kita cek ya teman-teman. Itu disebutkan Darrow itu di kalimat berikutnya. Jadi setelah ngomongin paragraf dua, maksudnya kalimat pertama paragraf dua ya. Jadi dia keluarnya di kalimat kedua paragraf dua. Jadi permainan itu itu ditemukan di tahun 1933 oleh Charles Darrow. Di masa puncak-puncaknya Great Depression. Nah Great Depression sendiri itu adalah masa sulit finansial di Eropa dan Amerika dulu. Jadi Barat dulu juga pernah mengalami krisis moneter atau krisis finansial besar-besaran. Darrow yang tinggal atau yang berasal dari Germantown, Pennsylvania, dia sendiri itu juga nganggur di masa-masa sulit finansial itu. Kemudian dia itu mengatur permainan aslinya atau awalnya itu tidak seperti yang diduga-duga, yaitu di tempat asalnya Germantown. Tapi malah di Atlantic City, New Jersey. Kenapa? Karena di New Jersey ini merupakan situs dari berbagai tempat-tempat hiburan atau tempat-tempat liburan ya sebelum masa depresi. Sebelum terjadinya Great Depression itu banyak orang melakukan vacations di tempat-tempat di Atlantic City, New Jersey seperti itu. Nah di situ dilanjutkan dengan di mana dia itu pernah berjalan di sepanjang boardwalk dan mengunjungi Park Place. Nah Park Place sendiri itu kalau saya tidak salah ya itu bioskop tapi di luar, outdoor teman-teman. Jadi di tempat parkiran seperti itu. Kalau saya tidak salah ya. Intinya adalah alasannya tadi karena New Jersey ini atau Atlantic City New Jersey ini merupakan situs dari berbagai macam tempat-tempat hiburan atau tempat-tempat liburan, tempat-tempat seneng-seneng ya pokoknya sebelum masa depresi. Nah kita hubungkan dengan pilihan ABCD. Yang Alpha, it brought back good memories. Karena New Jersey atau Atlantic City itu membawa atau mengingatkan kembali gitu ya kenangan-kenangan yang indah. Nah kemungkinan Alpha bisa karena nyambung kan. Kita tahan dulu yang Alpha. Kalau yang Bravo keluarganya berasal dari Atlantic City. Nah salah ya karena jelas-jelas keluarganya Daru itu dan Daru itu aslinya atau berasal dari Germantown, Pennsylvania. Berarti Bravo bukan ya teman-teman. Kalau yang Charlie orang-orang dari Germantown akan marah jika dia menggunakan Germantown. Tidak ada pembahasan orang-orang Germantown teman-teman. Ketika membahas tentang New Jersey tadi. Jadi alasannya tidak ada hubungan dengan orang-orang Germantown. Apalagi ketika dipakai nanti mereka marah. Tidak ada arah ke situ. Berarti Charlie bukan ya. Kalau yang Delta, Atlantic City itu lebih besar dibandingkan Germantown. Tidak ada sama sekali yang menyinggung mengenai ukuran. Berarti kita tidak bisa pilih yang Delta. Berarti fix jawabannya yang Alpha tadi. Yang nyambung dengan fakta yang ada di teks. Berarti jawabannya yang Alpha. Kemudian nomor delapan. Parker Brothers itu mungkin. Nah kata kunci teman-teman Parker Brothers ya. Tapi kita disuruh membuat kemungkinan mengenai Parker Brothers. Jadi di ABCD ini yang mungkin benar mengenai Parker Brothers yang mana. Nah Parker Brothers itu disebutkan di kalimat terakhir teman-teman. Kalimatnya berbunyi. Daro itu membuat permainan awalnya itu dengan tangan atau manual ya. Ditulis seperti itu. Dan menjualnya secara lokal. Sampai akhirnya Parker Brothers ini nama karena awalnya P sama B-nya besar ya teman-teman. Jadi tidak perlu ditranslate. Jadi Parker Brothers itu membeli semua hak atas monopoli. Entah itu hak milik, hak cipta, hak dan sebagainya ya. Copyright dan sebagainya. Di tahun 1935 dan mengambil langkah pertama menuju produksi massal sampai hari ini. Nah berarti Parker Brothers ini adalah suatu perusahaan yang memproduksi mainan. Atau yang menjual mainan seperti itu ya. Kita cek ABCD. Yang Alpha, a real estate company. Perusahaan penjual tanah dan bangunan. Bukan ya teman-teman. Kalau yang Bravo, a game manufacturing company. Perusahaan pembuatan game. Nah ketemu langsung. Jawabannya adalah yang Bravo, nomor 8 teman-teman. Kalau yang cari sekelompok teman dari Charles Darrow. Bukan ya, karena dia membeli hak-haknya. Jadi itu adalah terus diproduksi lagi sampai hari ini seperti itu. Kalau yang Delta, sebuah perusahaan pendesain mainan. Kalau mendesain tidak perlu membeli hak milik ya teman-teman. Tapi itu dibeli sama dia. Berarti bukan cuma mendesain tapi juga ingin memiliki. Berarti itu yang Bravo teman-teman ya. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nah ternyata sudah habis. Untuk inference. Untuk sebelum kita lanjut ke jenis soal kedua. Yang cara mengerjakannya juga kita harus menarik kesimpulan. Berdasarkan informasi yang ada di teks. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Silahkan. Tidak ada ya teman-teman. Baik. Kalau tidak ada kita lanjut. Mungkin perlu latihan saja. Karena memang diperlukan kecermatan. Atau ketika teman-teman sudah sering yang sering saya bilang ya. Berkali-kali saya bilang. Ketika terlalu kalau sudah sering mengerjakan soal seperti ini. Gampang kok teman-teman. Tidak perlu mikir dalam-dalam. Tapi memang di awal-awal. Karena mungkin teman-teman baru ya. Mungkin memerlukan banyak cakra. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke jenis soal terakhir. Yang cara mengerjakannya. Teman-teman juga harus menarik kesimpulan dari dalam teks. Yaitu transisi. Nah pengertian transisi sendiri itu adalah. Bisa disebut conjunction ya. Kalau di dalam kalimat teman-teman. Jadi yang menyambungkan. Jadi paragraf satu, paragraf dua, paragraf tiga itu pasti nyambung teman-teman. Pasti ada hubungannya. Nah yang menyambungkan itu adalah yang paling dekat. Misalnya paragraf satu dan paragraf dua itu disambungkan dengan kalimat terakhir paragraf satu. Dan kalimat pertama paragraf kedua. Nah itu adalah mata rantainya mereka. Jadi yang menyambungkan atau yang menghubungkan itu tempatnya di situ. Nah kalimat yang menyambungkan itulah yang disebut dengan transisi teman-teman. Oke. Jadi misal paragraf dua dan paragraf tiga. Yang menghubungkan itu adalah kalimat terakhir paragraf dua dan kalimat pertama paragraf tiga. Dan pasti mereka nyambung teman-teman. Gak mungkin tiba-tiba loncat. Karena nanti ketika dibaca gak akan ketemu kohesi-koherensinya. Gak nyambung seperti itu. Jadi mereka harus nyambung. Oke. Nah itulah yang disebut dengan transisi. Nah transisi ini nanti akan menjadi petunjuk teman-teman untuk mengerjakan soal yang terakhir ini. Nah nanti jenis soal yang menggunakan transisi atau menanyakan transisi ini. Ada dua cara mengenalinya ya teman-teman. Yang pertama adalah ada kata preceding. Oke. Artinya adalah yang mendahului. Jadi biasanya paragraf yang mendahului teks yang diberikan itu kira-kira membahas tentang apa. Kalau gak gitu paragraf yang mengikuti atau paragraf setelah teks yang kita dikasih itu di soal. Kalau mau kita tambahkan paragraf lagi di setelahnya. Nah itu membahas tentang apa. Oke. Nah gampang aja cara mengerjakannya. Kalau yang ditanyakan itu preceding ya teman-teman. Kita disuruh nebak paragraf sebelum teks. Ya kita baca kalimat pertamanya saja. Pahami. Disitu nanti teman-teman akan menemukan ada yang kelihatannya memang sebelumnya sudah dibahas. Disitu diangkat sedikit lagi seperti itu. Kemudian kalau yang ditanyakan adalah following paragraph atau paragraf yang mengikuti atau paragraf setelahnya teks. Itu nanti yang dibaca adalah kalimat terakhir teman-teman. Oke. Jadi untuk menjawab transisi ini, untuk menebak ya paragraf apa sebelumnya teks atau paragraf apa setelahnya teks. Kita cukup baca kalimat pertama atau kalimat terakhir saja. Dipahami kemudian kita hubungkan dengan pilihan ABCD. Pilihan ABCD yang nyambung, yang paling nyambung dengan pilihan yang tadi yang mana. Seperti itu. Nah untuk contoh soalnya kira-kira seperti ini. Misal teman-teman soalnya disitu berbunyi paragraf preceding. Jadi paragraf yang mendahului teks ini. Kemungkinan besar itu membahas tentang apa. Nah kita disuruh nebak. Jadi kalau teks ini sebelumnya kita masukkan paragraf lagi. Paragraf itu membahas tentang apa. Seperti itu maksudnya ya teman-teman. Kita cek kalimat pertama karena yang ditanyakan adalah preceding. Kalimat pertama berbunyi. Mitos dari laut yang lain membahas tentang Davy Jones. Yang di dalam cerita rakyat merupakan seorang raja yang berhati kejam. Berjiwa kejam. Yang menghuni dasar laut. Seperti itu. Nah tadi tiba-tiba ada kata another myth. Jadi mitos yang lain mengenai lautan. Nah berarti disini sebelumnya pasti ada mitos. Suatu mitos ya. Tapi bukan mengenai Davy Jones teman-teman. Karena Davy Jones baru diperkenalkan disini. Berarti sebelumnya berbeda. Bukan ngomongin tentang Davy Jones. Kita cek ABCD. Yang alpha the youth of Davy Jones. Masa muda dari Davy Jones. Tidak mungkin sebelumnya membahas tentang Davy Jones. Sedangkan nama Davy Jones saja baru dibahas atau baru diperkenalkan disini. Di paragraf ini ya. Berarti paragraf sebelumnya tidak membahas tentang Davy Jones. Apalagi ada kata another. Another itu yang lain. Berarti berbeda dari paragraf ini yang dibahas. Kalau yang Bravo, Davy Jones scary sama. Bravo ada Davy Jones-nya juga. Kalau ada Davy Jones jangan dipilih. Karena Davy Jones baru dikenalkan disini. Kalau yang Charlie. Jadi different traditional story from the sea. Sebuah cerita tradisional yang berbeda mengenai lautan. Nah ketemu ya teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Seperti itu. Jadi bukan membahas tentang Davy Jones tapi tetap ngomongin tentang mitos mengenai lautan yang lain atau yang berbeda. Seperti itu. Kalau yang Delta mempersiapkan atau bersiap-siap untuk melakukan perjalanan laut. Bukan ya teman-teman. Tidak nyambung seperti itu. Nah dari contoh tadi mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silahkan. Tidak ada ya teman-teman. Baik kalau tidak ada kita lanjut ke latihan soal. Di sini ada dua soal. Jangan takut salah. Waktunya dua menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Program yang lain yang penting dalam mempopulerkan ilmu pengetahuan adalah kosmos. Tiba-tiba program yang lain yang penting. Berarti di sini paragraf sebelumnya itu ngomongin tentang program yang penting dalam mempopulerkan ilmu pengetahuan, tapi bukan kosmos. Jadi program yang lain juga seperti itu. Kita cek ABCD, yang alpha, a different scientific television series, serial televisi ilmiah yang berbeda. Ketemu langsung ya teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha. Jadi di situ program maksudnya adalah program televisi. Karena di kalimat setelahnya itu disebutkan this series, serial ini, broadcast on public television broadcast, disitu verb 3 ya. Artinya disiarkan di televisi umum berurusan dengan topik dan masalah dalam berbagai macam bidang ilmu pengetahuan alam seperti itu. Nah berarti ini ngomongin tentang program televisi atau serial television seperti itu. Oke, good. Jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Kalau yang bravo, Carl Sagan itu siapa? Belum ada di kalimat pertama. Nggak mungkin nanti jadi loncat, teman-teman. Nggak nyambung. Dibaca nggak enak. Charlie itu ada Pulitzer Prize itu apa? Carl Sagan itu juga siapa? Belum dibahas di kalimat pertama. Nggak ada sambungannya nanti. Kalau yang delta, public television, televisi umum. Nah intinya bukan di televisi umumnya ya. Intinya adalah di programnya. Jadi program yang ditayangkannya itu. Bukan yang nayangkan tapi yang ditayangkan seperti itu. Oke, berarti jawabannya yang alpha. Nomor dua, paragraf yang mengikuti teks ini kemungkinan besar itu mengandung informasi mengenai apa. Nah berarti kalimat yang kita baca adalah kalimat terakhir. Karena paragraf following ya. Karena kita diminta menebak paragraf setelah teks ini. Oke, kalimat terakhir berbunyi. Penulis utama dan sutradara dari program tersebut adalah Carl Sagan. Nah baru di sini Carl Sagan diangkat, teman-teman dibahas. Seorang astronomer terkemuka dan penulis yang memenangkan penghargaan Pulitzer. Nah berarti paragraf setelahnya ini ngomongin tentang Carl Sagan ya. Lebih jauh mengenai Carl Sagan seperti itu. Kita cek yang alpha, popularitas ilmu pengetahuan. Bukan ya teman-teman, karena nanti loncat. Tidak ada hubungan popularitas ilmu pengetahuan dengan kalimat terakhir paragraf ini. Oke, berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, program kosmos. Program kosmos itu sudah selesai dibahas sampai kalimat kedua. Nah setelahnya bukan lagi ngomongin program kosmos, tapi ngomongin sutradaranya. Jadi yang nulisnya, teman-teman. Oke, berarti sudah pindah topik, pindah pembahasan seperti itu. Berarti bravo bukan ya, karena nanti kalau kita bahas kosmos lagi, alurnya jadi maju-mundur seperti itu. Kemudian kalau yang Charlie, dia astronomer Carl Sagan. Nah ketemu, teman-teman. Jawabannya adalah Charlie ya, atau astronomer Carl Sagan seperti itu. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Tsunami berarti terakhir ya, teman-teman. Dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. 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 Oke, 2 menit sudah habis. Yang sudah temukan jawaban, sedapatnya dulu ya. Jangan takut salah, kita belajar. Baik ada Charlie Delta, ada juga Charlie Bravo. Kita cek ya, teman-teman. Apakah Charlie Delta, atau Charlie Bravo, atau bahkan jawaban yang lain. Di situ nomor tiga, pertanyaannya adalah paragraf yang mendahului teks ini, kemungkinan besar membahas. Nah yang mendahului, berarti kita baca kalimat pertama. Ya, teman-teman. Kalimat pertama berbunyi, ketika sebuah gempa bumi yang kuat terjadi di dasar laut, bukan di darat, atau dibandingkan di darat, sebuah gaya yang besar itu dikeluarkan di air laut, dan satu atau lebih gelombang-gelombang besar yang merusak, yang disebut dengan tsunami, itu bisa terbentuk. Nah berarti ini ngomongin, mengenalkan tentang tsunami ya, teman-teman. Jadi kalau tsunami itu terbentuknya karena gempa bumi yang terjadi di dasar laut, bukan di darat, kata teks ini. Berarti sebelumnya kita cek, teman-teman. Pasti ngomongin tentang yang apa ya. Yang alfa, tsunami di berbagai macam belaya dunia. Nah tsunami aja baru diperkenalkan di sini. Ada kata cold tsunamis, yang disebut dengan tsunami. Berarti paragraf sebelumnya nggak boleh ngangkat tentang tsunami, karena tsunami baru dikenalin di sini, teman-teman. Awal mula kemunculan tsunami di bahasan ini adalah baru di sini. Berarti sebelumnya nggak boleh ada tsunami. Dan kalau teman-teman cermati, pilihan ABCD yang tidak mencantumkan kata tsunami cuma satu. Ya sudah, berarti jawabannya yang itu, teman-teman ya. Yaitu jawabannya yang Charlie, teman-teman. Land-based earthquake atau gempa bumi yang terjadi di darat. Tadi ada kata rather than on land, dibandingkan di darat. Nah ini tentang fokusnya ke tsunami, berarti ke laut. Berarti paragraf sebelumnya ngomongin gempa bumi di darat. Terus pindah sekarang gempa bumi di laut, seperti itu. Kalau yang Bravo, dampak negatif dari tsunami. Ya dampak negatif dari tsunami. Nah tsunami baru dikenalkan di sini ya, harusnya dampak negatif ya setelahnya, bukan sebelumnya. Kalau yang Delta, dampak dari gelombang-gelombang di tsunami, sama. Tsunami baru dikenalkan di sini, berarti apapun yang berhubungan dengan tsunami harusnya di setelahnya. Seperti itu. Oke, nomor tiga Charlie. Nomor empat, yang manakah di antara ABCD berikut ini yang paling mungkin merupakan topik dari paragraf yang mengikuti atau setelah teks di atas ini. Berarti kita baca kalimat terakhir ya, teman-teman. Nah kalimat terakhir berbunyi, ketika sebuah tsunami itu mencapai perairan pantai yang dangkal, tsunami tersebut itu bisa mencapai ketinggian hingga 100 kaki atau 30 meter atau bahkan lebih. Dan bisa menyebabkan banjir bandang atau banjir besar dan kerusakan pada area pantai. Nah berarti ini ngomongin tentang pasca tsunami, jadi setelahnya tsunami ya, teman-teman, di daerah pantai. Jadi kayak dampak tsunami setelah, sorry, dampak tsunami di daerah pantai. Kita cek ABCD. Yang alpha, penyebab-penyebab tsunami. Nah penyebab tsunami sudah disebutkan di paragraf satu tadi, yaitu karena gempa bumi yang terjadi di laut. Berarti alpha bukan, karena nanti naik turun, teman-teman. Di paragraf satu sudah, di paragraf tiga kita sebut lagi. Jadi maju-mundur alurnya, nggak enak. Alpha bukan, kalau yang bravo, dampak kerusakan dari tsunami di daerah pantai. Nah ketemu ya, jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Kalau yang Charlie, perbedaan antara tsunami dan gelombang tidal itu sudah dibahas di kalimat terakhir paragraf satu. Jadi membedakan tsunami dan gelombang tidal itu adalah penyebabnya. Kalau tsunami itu disebabkan oleh gempa bumi di bawah laut, di bawah tanah, di bawah laut, seperti itu ya. Kalau tidal itu karena gravitasi, gravitasi bulan sama gravitasi bumi. Jadi tarik-menarik seperti itu. Kalau yang delta, jarak yang ditempuh oleh tsunami. Nah bukan ya, teman-teman, karena bukan yang seratus kaki atau 30 meter itu bukan jarak, tapi itu ketinggian. Nah nanti kalau paragraf setelahnya ngomongin jarak, nggak ada sambungannya, tiba-tiba loncat, seperti itu. Nggak ada transisinya, seperti itu, teman-teman. Oke, berarti jawabannya yang bravo tadi, yaitu dampak kerusakan dari tsunami di daerah pantai. Nah itu tadi, teman-teman, materi terakhir kita untuk reading dan program kita. Jadi selamat telah menyelesaikan program pendek untuk persiapan Tufel. Mungkin sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Nggak ada, saya tutup ya.